Ada seorang wanita suatu ketika datang kepada kami, Buya saya minta doa, doa apa? Doa agar suamiku cinta kepada aku. Akhirnya saya ajari, oke saya punya ilmu agar istrimu cinta pada kamu. Dengar nih. Bahkan kadang kita kuyonan antara suami istri ini biasanya kita tuh bodoh dalam rubus hidup. Coba para wanita, para istri yang solehah dengar. Rubus hidup kadang kita salah, begini. Ada seorang wanita suatu ketika datang kepada kami, Buya saya minta doa. Doa apa? Doa agar suamiku cinta kepada aku. Rupanya tidak saja perempuan yang begitu, ada seorang laki-laki datang kepada saya. Saya lagi ngerjain apa-apa gitu, tiba-tiba Buya punya doa enggak? Doa apa? Doa agar istri saya cinta sama saya. Oh ya punya pasti, Ustaz enggak punya. Saya ngomongnya omong ceplos begitu saja. Rupanya ditungguin sama dia. Sampai selesai enggak pulang-pulangin. Tamu kok lama banget ini. Bukan kita pengen usir tamu, sampai saya mau istirahat. Pak gimana baik, Pak? Buya, doanya mana? Jadi nunggu doa agar istrinya cinta pada dia. Rata-rata semua orang begitu otaknya. Padahal rumus hidup tidak begitu. Akhirnya orang tersebut saya lanjutkan, bukan berarti saya mengajari ilmu cinta-cinta itu. Akhirnya saya ajari. Oke, saya punya ilmu agar istrimu cinta pada kamu. Dengar nih. Kamu nanti pulang langsung. Kamu beli sesuatu apa? Makanan kesukaan istrimu. Kau bawa pulang ketuk pintu. Assalamualaikum. Cari istrimu di mana. Kalau dia lagi di dapur, kau tiup lehernya sambil kau gigit sedikit. Kemudian kau kebit kupingnya sedikit. Kau colek-colek begitu. Kemudian kau lap keringatnya. Lagi sangat kepanasan masak dan sebagainya. Kau ambilkan air dingin. Suruh minum. Saya diem. Bu ya? Nggak, ntar. Kemudian kamu ikuti bantu bersihkan dapurnya. Karena kan bekas potongan sayur-sayur itu. Terus diem lagi. Doanya mana, Bu ya? Kamu tanya doa. Itu ilmunya. Bukan doa. Kerjakan itu istrimu cinta pada kamu. Ngerti kau? Pakai doa-doa segala. Perilaku nggak bener. Apa itu? Kita perlu perilaku yang baik. Sekarang nih rumusnya gitu. Coba. Wahai istri yang solehah. Coba gimana rasanya. Jika suatu ketika suamimu sangat mencintaimu. Tapi kamu tidak cinta kepada dia. Rasanya kayak apa? Ayo. Anda seorang suami. Istrimu sangat mencintai kamu. Tapi kamu tidak cinta kepada dia. Mana enaknya? Coba. Kalau bahasa Jawanya nek. Muak. Kan begitu ya? Dia mencintai kita. Kita tidak mencintai dia. Makanya rumusnya itu salah rata-rata kita. Berpikir bagaimana dia mencintai. Bukan begitu. Yang terpenting adalah bagaimana engkau membangun cinta dalam dirimu kepadanya. Jika engkau mencintainya, semuanya akan indah. Ini rumus. Jangan berpikirlah engkau untuk mencintai dia. Itu. Wah suaminya mencintai dia. Istrinya tidak cinta. Di senggol saja. Ngapain? Ngedgedgedged. Oh dia tidak cinta kau. Makanya rumusnya ini banyak yang salah. Makanya rumah tangganya berantakan. Akan tapi jika dalam hidup anda membangun cinta dalam diri anda, anda akan menemukan keindahan-keindahan yang luar biasa. Itu yang diajarkan nabi. Nabi bukan bicara orang mencintai mu tidak. Tapi engkau mencintai. Layu minu hatu mahatu yuhibba. Mencintai bukan dicintai. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi